semakin banyak diambil oleh pusat, kembali kita, kembali sentralisasi kita, jadi diambil lagi konang-konangannya, sampai kemudian juga dengan mental-mental yang kayak gitu, mental-mental mengatakan bahwa siapa yang paling dekat dengan pusat, artinya apa, ya sudah, pusat berarti yang paling menentukan, kemudian, ya barangkali dianggap nggak penting, ini dampak dari, saya kira, saya memperhatikan beberapa debat, mungkin nggak semua ya, beberapa debat itu malah memperdebatkan siapa yang dekat dengan pusat, jadi seperti anak-anak ya, apa ada yang baga, ada apa yang baga, gitu-gitu ya. Kalau habis dekat dengan presiden, bisa maju nasibah. Ya, gitu lah, kira-kira ya, itu yang kita lihat ya, sehingga mau amsarkan yang nggak menarik, gitu kan, kata orang Betawinya gitu kan, ketika itu, pemerintah ini solid, karena bapaknya adalah anak-anak konstruksi ya, takut. Ya, takut ya, itu, itu, apalah istilahnya. Kalau turun ke daerah itu memang takut, guys. Nggak kayak kemarin, berarti ya. Pak SBY itu menjabat, habis itu tsunami Aceh. Karena lanjutkan itulah sekarang banyak konsultan-konsultan nggak kreatif pakai lanjut-lanjutkan juga, kan? Itu dari 2009 itu. Makanya SBY itu semua bencana, ya, banyak bencana waktu itu. Ya, dari 2019 juga ada. Jadi, di 2014 yang ini, yang paling berkesan buat saya sama 2014. 2014, hangat waktu itu ya? Panas. Panas ya? Lebih dari hangat. Lebih dari hangat, ya? Polarisasi kan terdiri, orang, masyarakat terbelah, dampaknya kan sampai sekarang masih terasa. Ya, ya. 2016 itu pun masih puncaknya juga, kan? Berlanjut di 2019, mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha, gak canggung kok. Dilan lamun aku balik, alhamdulillah. Kampanye, kan? Akibat kampanye. Akhirnya kita kembali lagi, comeback. Opo, obrolan politik. Masih bersama abang saya, abang Riki. Selamat pagi. Selamat pagi. mengetahui politik terima kasih terima kasih terima kasih berarti bang sempat 16 tahun di media Indonesia karena mungkin temen-temen kaget kita akan bahas tentang politik aja kok malam ini bukan orang politik kita undang yang kita undang bukan orang politik tapi mengetahui dengan tentang jalanan politik itu poinnya sedikit yang banyak kita jadi sedikit bang sedikit jadi yang banyak kita main pasca pilkada pasca karyuhan pilkada yang masa-masa kampanye yang kita lihat seperti ini akan terlalu brutal ternyata gak betul-betul strategi-strateginya gak terlalu apa yang kita apa yang kita bayangkan agak heboh betul-betul ternyata biasa aja bang betul-betul nah hari ini kan sudah selesai pilkada bang ya paling kita berbicara itu aja bang kita berangkat dari ini aja lah bang pertanyaan pertama kita bang turunnya partisipasi pemilih iya walaupun angka pastinya belum tahu di KPU Sumbar ya iya 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 udah pasti turun deh bang kita lihat di Jakarta aja oh iya iya ini kan belum pernah terjadi di Jakarta itu dianggap berapa 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 60 persen partisipasi 50-an persen 50-an persen kira-kira 50-an persen ya kira-kira menurut abang yang sudah mengikuti perjalanan politik sejak tahun 2000 reform Ode baru nih akhir Ode baru ya di saya jadi wartawan setelah orde baru sejak 1999 pas orde baru abang udah di pers mahasiswa juga oh iya pers mahasiswa iya di agama yusisya hukum unan sebelum kita masuk tentang sejarah sejarah pemilu sejarah pemilu di kacamata bang sebagai quest nanti bang kita mau lihat dulu pandangan bang ketahapis tadi mana aktivisasi politik yang nggak cendung-menurun ya ada kemungkinan jenuh barangkali ya jenuh karena kita baru pemilu 20 februari desember jadi jaraknya sekitar 10 bulan ya jadi ada pada tahun yang sama jadi ada jenuh atau bisa jadi kemudian juga selain jenuh masyarakat udah apatis barangkali ya atau calonnya tidak tidak banyak yang jadi representasi bisa jadi juga karena ada kemungkinan itu jadi banyak kemungkinan ya jadi ini ini memang perlu analisa dari apa pakar politik lah ya pakar politik kalau kita kan melihat kalau wartawan kayak kita kan melihat fenomena aja fenomena aja kita menemukan fenomena bahwa angkanya turun itu fakta kan kita bermain fakta aja dan memang ini kalau betul lima puluhan persen itu ini angka yang paling rendah ya untuk Sumatera Barat ya setahu saya sepanjang oh Sumatera Barat juga di 50% sekitar itu yang berpotensi berpotensi walaupun hasil rekapitulasi makanya saya belum berani kalau memang juga di angka lima puluhan persen itu berarti memang seperti pemilihan ulang DPD kemarin berarti kan iya 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 betul kita sudah dengan apa dengan pilkada yang kemarin kan 19 itu ya iya sorry 20 pilkada kalau Sumatera Barat 16 kabupaten kota 1 provinsi kan 20 20 sebelumnya kita apa telah pilkada kita itu sudah 74 kali oke sebelumnya sebelumnya ya 94 kali 74 itu calonnya 304 kalau saya nggak salah sekarang kemarin 56 artinya sudah pernah ada calon yang bertarung di pilkada di seluruh provinsi provinsi kota nangkotari sumbar sebanyak 360 calon dari awal 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 2015 oh 2015 itu calon 300 bukan perjalanannya itu loh total yang pernah maju jadi ini kan juga apa pilkada pertama ya yang serentak sebenarnya tapi untuk Sumatera Barat sebenarnya kan bukan pengalaman pertama kita pilkada serentak kan iya iya betul 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 begitu juga terus-terusnya 2010 juga kayak gitu 14 1 1 4 14 1 eh maaf 2010 2015 ya 14 1 4 nah kemudian 2020 14 1 1 4 nya nggak ada ya kan 20 20 60 tambah dengan 14 makanya 74 karena ada mentawai yang lama dijabat oleh PJ itu mentawai payekumbuh mentawai payekumbuh lalu kemudian apa ada empat kota lagi kan parang panjang parang panjang iya parang panjang sama apa tapi mereka kan belum habis masa jambatannya payekumbuh ya payekumbuh 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 sawluntut juga kalau saya gak salah sawluntut juga 2023 ya jadi apa namanya ada yang agak lama kan ketimbang padang 2023 juga ya enggak padang 2004 oh karena memang perangannya jadi perpanjang ya ya harusnya kan Desember perpanjang ke Maret waktu itu itu jadi memang tapi kok gini bang gini agak spesifik saya tanyakan harusnya ya kan ketika pemilihan itu semakin dekat dengan masyarakat partisipasi harusnya semakin tinggi betul 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 kenapa di Pilpres lebih tinggi partisipasi ketimbang Bupati Wali Kota padahal ini ada wakilnya sejatu daerah kan ya itu hal yang menarik juga kalau presiden kan ada di pusat jelas kan harusnya kan kalau korelasinya terhadap pilihan justru akan lebih lemah harusnya ke presiden mungkin karena kepala daerah kita tergantung pusat semua lihat kemudian-kemudian ketika debat Dukada siapa talibah ruaknya yang panjang misalnya, ada sempat istilah itu keluar kan, artinya apak saya apapak saya nih, itu kan istilahnya yang satu bilang kan saya dekat dengan bapak itu, jadi artinya apa masyarakat bilang, ya kalau kayak gitu, apa gunanya kepada daerah kalau yang dikemukakan adalah seberapa dekat dengan pemerintah pusat kalau jualannya adalah itu, akhirnya masyarakat bilang, ya sudah, kita milih presiden saja, ya sudah, karena itu yang menentukan jadi gak terlalu penting itu salah satu pemicu sikap apatis juga ada juga kecenderungan ini sudah seluruh ini ya ketika kita reformasikan penerapan otonomi daerah kecenderungannya ke hari ini kan kemudian kewenangan-kewenangan daerah itu makin diambil oleh pusat makin banyak diambil oleh pusat kembali kita kembali sentralisasi kita kembali sentralisasi kita jadi diambil lagi kewenangan-kewenangannya sampai kemudian juga dengan mental-mental yang kayak gitu mental-mental mengatakan bahwa oh, siapa yang paling dekat dengan pusat artinya apa? ya sudah pusat berarti yang paling menentukan maksudnya kemudian ya, maka barangkali dianggap gak penting ini, ini dampak dari, saya kira saya memperhatikan beberapa debat mungkin gak semua ya beberapa debat itu malah memperdebarkan siapa yang dekat dengan pusat jadi, seperti anak-anak ya apak dan baga ada apak dan baga kalau misalkan dengan presiden misalnya, misalnya ya, gitu lah kira-kira ya itu yang kita lihat ya sehingga mau amsarkan yang gak menarik gitu kan kata orang Betawinya gitu kan gak menarik jadi, saya kira mereka gagal untuk kemudian membuat mereka menjadi menarik seharusnya kan kreativitas ya jadi, dulu ya gak kerasan otonomi daerah itu kan karena kemudian bagaimana agar ide-ide kreatif dari daerah itu muncul karena begitu kan artinya masyarakat mencari siapa nih yang paling kreatif yang mungkin banyak akalnya yang kemudian punya ide-ide baru yang mewakili keinginan masyarakat ya kan kan itu nah kemudian ternyata calon-calon yang muncul malah kemudian dalam ternak putih mempagalehkan bahasa minangnya ya atau kemudian menjual apa menjual bapak saya atau kemudian siapa yang dekat dengan apa kami kebetulan ini satu partai nih dengan yang apa yang sekarang berkuasa gitu atau dekat dengan yang berkuasa jadi ya masyarakat akhirnya bilang bahwa gak penting bergada gitu kan sehingga bisa jadi ya ini harus saya kira ini harus riset kalau kita kan memang perbincangan ini kan fenomena aja ini kemungkinan-kemungkinan ya mesti ditanya ini dengan riset yang yang apa yang mendalam yang mendalam oleh ahlinya bang kami mungkin ingin tahu kami ini kan adik-adik abang jauh apalagi abis jauh juga apis membaca beda-beda 2 tahun lah kan awa orde baru tuh mengalami ketika SD kemas SD dia gak mengenal secara proses apalagi abis kan belum lahir iya oh belum lahir ya proses melahir apa sih bang lompatan-lompatan atau bertambah buruk sistem pemilu ini abang lihat dari era abang udah merasakan dari era Pak Suwarto sampai lahirnya reformasi kemudian sampai hari ini apa sih apa sisi positifnya dan apa yang yang semakin gak bisa diambil-ambil lah simpelnya begini simpelnya kalau kita tanya kepada masyarakat apa namanya kebanyakan orang akan bilang bahwa apa namanya di zaman orde baru itu di zaman Presiden Suwarto dibilang bahwa lebih stabil gitu kan lebih apa orang-orang yang akan menjadi kepala era itu adalah orang-orang yang sudah teruji misalnya kan kalau enggak birokrat senior yang sudah malang-malintang gitu kan pamong senior yang juga aktivis partai kalau enggak ini apa prajurit militer yang senior kan itu kan dua itu aja kan jalurnya jalur A dan jalur B jalur birokrat dan jalur A abri gitu kan ketika itu nah jadi dari sisi penokohat dari sisi apa orang yang akan dipilih tidak perspektif artinya yang menentukan itu memang usulan dari DPRD DPRD kalau kebupaten dulu namanya bukan kebupaten kebupaten daerah tingkat dua atau kota Madia daerah tingkat dua dulu kan begitu ya lain lagi kalau kan memang wakil dari pusat apa namanya instasi vertikal jadi DPRD daerah tingkat dua itu yang mengusulkan kepada gubernur kalau untuk di beberapa nama tapi nanti gubernur yang menentukan siapa yang akan jadi bupati atau wali kotanya begitu juga nanti nanti gubernur akan berapa berini ada juga masukan dari apa dari Pangdam kalau untuk yang dari gubernur militer kan Pangdam eh apa maaf kebupaten militer kan dari Pangdam nah nanti juga begitu tapi kalau untuk berarti ini bicara sosok ya bang ya ya jadi artinya artinya apa kapasitas pejabatnya secara apa secara pengalaman itu sudah pasti orang-orang yang mempunyai itu yang jadi persoalan lebih baru kan adalah prosesnya prosesnya yang tidak partisipatif kan gitu kan itu masalahnya kelemahannya kan proses tidak partisipatif tapi kemudian apa titik dari atas gitu-gitu ya nah dantuk kata mengunggungan iya dantuk kata mengunggungan nah kalau kalau maaf kalau dari yang sekarang kan perjalanan pilkada ini lalu kemudian kita mengubahnya menjadi reformasi lalu kemudian ada pemilihan kepala daerah awalnya oleh DPRD tahun 99 itu kan tahun 2000 maksud saya lalu kemudian setelah itu pilkada langsung mula 2005 untuk memberikan ruang partisipasi ke masyarakat banyak ke masyarakat nah persoalannya adalah ruang partisipasi ini kemudian dibajak oleh apa namanya dibajak oleh orang yang berduit dibajak oleh yang berduit clear itu dari informasi yang sudah dikumpulkan teman-teman wartawan sudah bukan informasi dari wartawan itu itu kan hasil banyak riset udah clear itu berarti gampang sekarang kalau mau jadi politisi kaya dulu itu sudah konstitusi kan sudah kelihatan memang maksud saya mungkin masih ada beberapa tapi tapi umumnya kan memang orang yang berduit atau setidaknya orang yang dibelakangnya ada orang berduit kalau ada orang menang tanpa duit hari ini berarti itu fenomena yang perlu di riset ya itu lah itu udah paham lah teman-teman penonton tapi ini tapi kata dulu waktu Bang Ramak Saleh kita undang disini habis kata Bang Ramak Saleh itu bukan menggerakkan partai kan butuh logistik betul betul itu sudah pasti itu udah jawaban kan sampai 40 sampai 50 jadi katanya kan untuk banyak ini ya biaya saksi segala macam dan kita gak tau sebenarnya modus politik uang sekarang ini kan kita harus lebih tangan sudah ada inovasi disitu apakah undang-undang masih bisa menjawab kita kan gak tau jadi itu saya kira nah dibajak lah ini oleh apa namanya pihak-pihak tertentu yang kemudian gak memiliki ruang partisipasi lalu kemudian ada kamu kamu plase terhadap masyarakat kemudian apa namanya diganti termasuk kaderisasi partai juga kalau kemudian apa kita bisa apa ruang apa namanya demokrasi itu kemudian betul-betul dipraktekkan oleh partai yang yang terdepan disini mempraktekkan itu itu akan menyehatkan nah jadi persoalannya adalah kita gak tau sekarang harus memperbaikainya dari mana ini apis ini mungkin ada soal dari Gen Z beginilah coba kita breakdown karena kita Gen Z ini gak tau deh bang baca malas kita podcasted bahasanya tinggi-tinggi pula nah coba kita breakdown kan dulu kalau zaman reformasi zamannya Pak Soeharto itu pemilihan Orde Baru Orde Baru itu pemilihan presiden gubernur sama bupati itu gimana caranya bang kita cuma dari bawah dulu lah kalau ini kalau saya kan ketika itu juga masih kuliah ya kuliah bang gak tau lah informasi jadi jadi presiden dulu lah bang kalau presiden kan di MPR MPR ini berarti yang memilih MPR cara memilih MPR ini MPR kan terdiri dari anggota DPR kemudian utusan daerah dan utusan golongan oke DPR ini pemilihnya DPR terdiri dari tiga fraksi empat fraksi tiga fraksi ikut pemilu satu fraksi berarti pemilunya tetap dari masyarakat tetap coblos tapi ada misalnya anggota DPRnya apa namanya 500 75 itu dari fraksi ABRI oh berarti ABRI ikut divoksikan untuk memilih iya dia menjadi anggota DPR pemilihan DPRD waktu era apa namanya reformasi tadi ya itu orde baru sorry pemilihan DPRD di era orde baru itu yang dicoblos orangnya atau partainya oh partainya wah itu kan ada di perbedaan tidak ada tidak ada nama-nama disana tidak ada nama-nama disana dia tertutup berarti jadi nama-nama hanya ada nanti pada di orang dalam lah diumumkan pasti daftar calegnya diumumkan nomor 1 siapa nomor 2 siapa tapi kalau coblos orang coblosnya coblos partai tetap partai tetap partai tapi namanya ada namanya ada nanti diumumkan ketika namanya ketika jelang dan juga ada di TPS juga oke setelah itu terpilihlah partai terbanyak dan partailah yang menentukan siapa yang maju partai kemudian misalnya orang kalau dia dapat berasakan nomor urut jadi kalau yang menang kita kan setelah informasi juga seperti ini berarti kalau partai contohnya nih Golkar nih dapat 5 kursi berarti 12345 masuk kalau hanya satu kursi ya makanya perebutan yang paling menentukan nomor urut oh makanya waktu itu nomor urut penting oke berarti duduk di DPRD terus DPRD terbentuk MPR untuk jadi nomor urut satu itu di partai kalau dulu harus bertahun-tahun misalnya ada kaderisasi bisa dibeli kalau sekarang kan sekarang kita itulah faktanya kan banyak fenomena ada ada yang masih kaderisasi beberapa partai masih mempraktekan itu ya kaderisasi tapi ada juga yang tidak lagi apa nih bang partai kaderisasi kayaknya PDI lah yang masih kaderisasi ya ada lah beberapa bukan partainya bang daerahnya jadi mungkin di seluruh partai masih ada yang kaderisasi tapi mungkin presentasinya makin sedikit iya betul oke clear waktu orde baru nah mereka kan food getter misalnya kalau gak pasang artis atau kemudian orangnya berduit kan itu kan food getter tuh orang yang paling terkenal oke kemudian kalau kemudian pesohornya adalah orang yang secara kualitas bagus kalau gak nah kita potong nih udah clear kan teman-teman udah tau nih tadi kan DPR RI kalau di untuk pemilihan presiden kalau gubernur gubernur gak DPRD itu hanya merekomendasikan nama mungkin pilih dua nanti kemudian diserahkan ke mandagri oh mandagri yang menentukan siapa gubernur oh berarti memang kekuasan di pusat oke clear bupati juga kayak gitu bupati juga kayak gitu jadi di daerah yang menentukan ke pusat jadi makanya ketika itu pemerintah ini solid karena bupati adalah anak abu takut iya takut ya itu apalah istilahnya kalau turun ke daerah itu memang takut enggak kayak kemarin berarti ya oh iya bupati wali kota anak bu bener jadi gak berani bupati wali kota kemudian bilang tolong gubernur berarti gak kejadian kejadian kekuah kemarin ya apalah kejadian yang mana tapi intinya gak akan berani bupati wali kota oke clear masalahnya kenapa waktu 98 itu apakah waktu itu kan kita gak tau nih kan bang mengalami gitu ya isu KKN yang kita tau ya kalau kita baca media kan isu KKN nah apakah hanya isu KKN waktu itu atau ada isu lain menurut saya pribadi gak ada selanjutnya juga kan dengan sistem seperti itu jadi ada waktu reformasi itu ada setidaknya tiga apa namanya tuntutan oke reformasi hukum reformasi politik reformasi ekonomi oke ada tiga berarti oke siap oke reformasi politik nih yang dibicara oleh Afis yang dibicara reformasi politik itu yang apa namanya reformasi agar kemudian politik kita menjadi lebih demokratis ya 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 oke pemilihan langsung pemilihan oleh oleh rakyat kemudian itu yang yang apa nah dan kemudian pemilihan secara gak pakai nah persoalannya kan sama daya baru juga ada apa ada kecurangan kan berarti ini nih ada keterkaitan ya antara tiga ini ya hukum politik sama ekonomi ntar bang saya potong sedikit nanti di akhir ada pertanyaan tapi di jawabnya di akhir aja apakah turunnya partisipatif ini memungkinkan kita untuk kembali ke sistem yang dulu nanti kita bahasnya gitu bang nanti kita bahasnya gitu nanti kita bahasnya gitu ya kita break down dulu nih bang yang berbicara tahun 9 lapangan terjadilah reformasi ya kan yang ditutup tiga ini nah kenapa tiga tuntutan ini terjadi pada waktu itu karena memang tiga itu yang terjadi krisis kita dari mahasiswa yang demonstrasi zaman itu dan pakar-pakar juga tiga itu yang paling yang paling bermasalah dan kemudian kan kita sebenarnya sudah diperbaiki faktanya memang apa reformasi itu dilakukan misalnya apa sih reformasi hukum misalnya kan ada KPK ada mahkamah konstitusi itu kan bukti reformasi hukum ya ada ada MK ada KPK lalu kemudian ada KY misalnya kan itu kan bukti dari reformasi hukum reformasi politik apa reformasi politik menghasilkan pemilihan langsung pemilihan langsung pemilihan presiden langsung pembatasan apa pembatasan pembatasan masa jabatan presiden oke jangan kemudian dipandang semuanya ada loh dulu gak ada batasan kan bisa terus ini pembatasan jabatan presiden lalu kemudian apa namanya makanya pak jokowi mau tiga berode kemarin makanya heboh orang lalu kemudian misalnya membuka keran orang mendirikan partai misalnya dulu kan gak boleh sama sekali kan hanya tiga tiga partai dua partai dan satu golongan karya golongan karya itu gak disebut partai tapi kan pasca reformasi itu kita pernah mengalami 49 partai kalau gak salah berapa 48 48 partai 49 itu ya pasca reformasi 99 tuh 99 bahkan pak habibie 98 sempat setahun menjabat 99 itu udah pakai sistem baru ya 99 pakai sistem baru apa perubahan yang waktu kita bicara politik lah bang ekonomi sama hukum nanti kita bahas kita fokus bahas politik kan karena opo nih nah apa restrukturisasi yang beda ya cara politik berbeda nah 99 itu pemilihan sudah pemilihan apa namanya apa pemilunya sudah diawasi oleh banyak orang sehingga kemudian belum langsung nah itu kerannya dibuka kan itu orang urus partai gampang ya dibuka kemudian banyak partai sehingga ada 48 partai masih jadi 99 tapi belum ada kepi buat itu penitianya adalah partai-partai itu nah gimana nih ini ini kok lucu cara berpikir orang dulu nih partai-partai itu panitia pemilihan itu apa masing-masing partai mengutus wakilnya untuk duduk di penitianya jadi KPU jadi KPU oke kita bedah kayak tadi pemilihan presidennya gimana waktu itu pemilihan presiden masih di MPR pemilihan MPR masih di MPR Pemilihan MPR masih di MPR langsung ini 2005 ya 2005 pas Pak SBI enggak perlukan 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 berarti 19 presiden masih dipilih MPR MPR masih dipilih MPR MPR terdiri dari anggota DPR yang terpilih utusan daerah dan utusan peluang masih itu oke masih itu lah pemilihan DPR ini ya pemilihan DPR dengan sistem tertutup itu masih juga itu apa perubahannya dari 19 tidak ada lagi kejerangan diawasi bersama pemantau pemilu yang pertama kan zaman Orde Baru yang turun itu partai kan cuma tiga yang berpartisipasi banyak semakin banyak pengawasan partai banyak nah dia lah kayak KIP gitu ya komersi depan pemilu segala macam waktu itu ya 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 pemenang pemilunya ketika itu PDI Perjuangan ya pemenang pemilunya PDI Perjuangan ya nomor dua Gokar apakah ada gerakan 98 ini juga karena kan kalau kita bicara konspirasi kan yang dia untungkan berarti 19 diuntungkan PDI apakah ada bang isu-isu PDI yang menggerakan 68 itu oh saya kira enggak ya karena banyak aktivis 98 masuk PDI bang puliman suciat adian ada juga yang masuk ke partai lain ada juga ada juga yang masuk ke partai lain ada juga yang masuk ada juga yang masuk ada juga yang gak masuk ke partai kan agak agak bias lah oke setelah 2009 pindah ke 2000 mungkin gini spekulasi-spekulasi itu mungkin karena memang PDI yang terdepan waktu itu kan yang menyuarakan itu ya beberapa peristiwa karena dah puasa 30 32 tahun 34 jadi kenapa nama PDI kemudian agak muncul ketika itu karena ada tragedi 27 Juli tahun 6 96 96 sebelum itu ada penyerangan ke kantor PDIP yang kuda tuli itu sedikit sepil bang kuda tuli itu apa bang apa apa namanya peristiwa penyerangan terhadap terhadap kantor PDIP ini asik nih temen-temen Gen Z pasti gak tau cerita ini kan perjalanan ini kan bisa lah genzi mencari bisa searching tapi stimulasi untuk mereka cari nih bang terus 99 setelah 99 loncat ke 2000 pengepungan itu pengepungan kantor ini yang mana lagi nih ini kuda tuli kita hilangkan biar mereka searching memang mereka udah tau oh ada kuda tuli nih biar mereka penasaran kan jadi karena ada kuda tuli itulah muncul nama PDI Perjuangan sehingga dia ikut apa namanya dalam reformasi juga salah satu yang mendorong reformasi tapi bukan hanya hanya PDI Perjuangan saja seluruh komponen PDIP semua gak bisa satu dua tokoh saja itu kan sudah bersama mahasiswa lah pasti juga yang bergerak paling di depan kan mahasiswa nah clear nih 99 nih terpilihlah Presiden Bapak Habibie terpilih Pak Gus Dur menjadi Presiden Indonesia lalu kenapa nih terjadi percepatan pemilihan Presiden itu penetapan aturan hukumnya berapa lama Gus Dur dilengsarkan harusnya berapa lama Gus Dur harusnya Gus Dur dari 99 sampai 2004 harusnya berarti aturan 5 tahun itu udah ada waktu itu Gus Dur tuh hanya menjabat 2 tahun 2 tahunan 2 tahunan dari 99 sampai 2001 terus 2001 itu 2001 kemudian Gus Dur dilengsarkan di MPR karena dianggap langgar konstitusi apa khusus dilenggar Gus Dur tidak mau menuruti keinginan DPR jadi hebohlah waktu itu ya yang di atas kertas lah yang konspirasi gak usah kita bahas jadi macam-macam yang namanya Gus Dur Gus Dur kan dia lawan DPR misalnya saya mau buarkan DPR ini gitu kan yang mencolok yang mencolok itu penunjukan mentri-mentri jadi Gus Dur itu punya katanya kita kan sistem kita presidensial intinya hubungan yang sangat tidak harmonis antara presiden dengan DPR itu awal itulah dipancing membesar-membesar-membesar kemudian ada di Pak diusulkan pelengsiran langsir lah Gus Dur Megawati dari wakil presiden naik jadi oh berarti Megawati wakil presiden Gus Dur oh iya harus lupa saya baru naiklah Megawati menjadi presiden kenapa cuma 2 tahun dia mencoba kan udah pemilihan oh 5 tahun pemilihan 3 tahun 2004 2004 itu apa perbedaan bukan sama Hamzah yang Hamzahas yang Hamzahas itu yang ini yang di pemilihan MPR yang MPR akhirnya kan 2004 kan 2002 berarti sama Hamzahas kan 2004 2004 Megawati berpasangan dengan Nasim Muzadi oh iya ketua itu ketua PBNU itu Majulah Megawati di tahun 2004 lawan SBI kan waktu itu 2004 itu banyak calonnya saya gak ikut saya masih kelas 3 SD jadi Aminah dengan Sisono kemudian Wiranto dengan Wiranto dengan adiknya Gus Dur apa namanya yang masuk dua putaran yang masuk dua putaran yang masuk dua putaran Megawati dengan SB baiklah mereka berdua di 2024 itu pemilihannya langsung dari masyarakat itu pemilihan langsung pertama di situ Demokrat menang ya Bang belum 2009 Nah 2004 itu pemilihan presiden pemilihan DPRD dan MPR gimana kondisinya 2004 sudah ini kondisinya gimana sudah tidak lagi diperkir abriot itu 2004 sudah orang sudah orang sudah orang sudah orang yang udah masuk ke sistem lupa saya 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 lupa antara 2004 dengan ini ini harus kita lihat lagi buka nanti cek aja antara 2004 2009 ini saya masih nomor urut saya masih nomor ribu kalau ribu namanya dari dalam namanya dari dalam tapi tapi sudah masih ada penunjukan penunjukan nama sesuai di 2004 2009 itu udah sekarang perbedaan 2009 2014 2019 dan 2024 partisipasinya dan kehangatannya bang yang paling mencolok yang paling mencolok tahun 2009 karena polarisasi orang isu hoax 2009 mulai digital mulai main orang heboh karena ketika itu mulai ada istilah isu agama dipakai hoax mulai banyak itu 2009 itu calonnya cuma dua Prabowo dengan Jokowi Prabowo ketika itu dengan 2014 maaf kalau 2009 ini 3 calon oh 3 calon tapi SBY Megawati satu lagi Pak Yusuf kalah sebenarnya kita itu ketika itulah Megawati perusahaan yang Prabowo oh ya 2009 sorry sorry maksud saya tadi memang 2014 yang digital udah mulai masih Instagram WhatsApp udah mulai ada jadi kalau 2009 itu agak adem kenapa agak adem karena SBY pasti menang kan orang menilai SBY akan menang saya ingat sekali isunya 2009 itu saya SMP kelas 2 dan narasi itu ada orang ngomong gini SBY itu Mos Naljepit pun wakilnya menang ada tokoh ngomong gitu udah kuat banget waktu itu dia menang Pak SBY itu menjabat habis itu tsunami Aceh karena lanjutkan itulah sekarang banyak konsultan konsultan gak kreatif lanjutkan juga itu dari 2009 itu semua bencana banyak bencana waktu di 2019 juga ada yang paling berkesan buat saya yang panas panas lebih dari hangat lebih dari hangat polarisasi kan terdiri orang masyarakat terbelah dampaknya kan masih terasa masih puncaknya juga berlanjut di 2019 212 lebih kencang 2014 lebih bahaya lebih tapi 2019 juga kencang ada ada juga kerusuhan 212 sebelum itu kan sebelum 2019 tapi kan dampaknya sampai ke 2019 jadi memang 2 pemilu itu yang paling keras nah baliklah kita ke 2024 udah dikasih partisipasi ke masyarakat ternyata masyarakat tidak mau buat partisipasi ini yaitu orang masyarakat melihat ini jadi begini ya saya dulu ketika liputan di DPR RI saya ikut juga mengawal beberapa apa 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 pembahasan beberapa undang-undang politik ada paket undang-undang politik namanya salah satu paket undang-undang partai politik di 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 dalam undang-undang partai politik ada aturan bahwa partai politik punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi atau pendidikan politik saya tidak melihat ada perkembangan pendidikan politik pada masyarakat jangan-jangan yang terjadi bukan pendidikan tapi pembodohan terus-menerus tentunya apa namanya tentunya banyak hal jadi gimana perpandangan abang orang melihat semakin kesini semakin brutal partisipasi semakin tidak ada dan semuanya tergantung uang tingkat money politiknya ada berbagai cara apakah ini momen kita mengembalikan ke demokrasi tertentu kembali lagi seperti teman ode baru berapa anggaran untuk pilkada pilkada sumber serentak saja berapa 140 sekian miliar kalau di ke DPD dikasih untuk gubernur itu ujungnya ke pusat juga ujung-ujungnya galih-galih kepala daerah saya dari ini dekat dengan pusat kalau saya nanti terpilih maka hubungan dengan pusat akan lancar pembangunan akan kalau memang ke pusat ngapain gak dipilih pusat aja semuanya kita kembalikan ke masa dulu dengan pengawasan digital yang hari ini semakin modern ini apa kita akan menyimak juga pendapat kalau kita kita kan sama wartawan kita bukan ahli disini karena menikah kita disini tapi kalau kemudian kita mau berdiskusi tentang ini kita juga menyimak dari pandangan-pandangan pakar semacam tanya lah ke masyarakat awam lebih baik enak mana zaman sekarang semangat order baru lebih baik zaman order baru kan gitu kan itu kenapa karena bosan orang dengan apa dengan apa polarisasi praktik praktik politik ini nah menurut saya yang perlu dilakukan adalah evaluasinya adalah perlu ini perlu ketegasan untuk berkirulang disebelah mana kita mau pemilihan langsung misalnya gitu ya apakah kemudian kita mau pemberatan otonominya mau dimana pemberatan otonominya apakah mau di provinsi atau di kekuatan kota nah kalau di provinsi pemberatan otonominya maka kemudian kekuatan kota tidak perlu dipilih langsung kalau maka cukup yang dipilih langsung gubernur tapi kalau pemberatan otonominya ada di kekuatan di kekuatan kota maka di apa namanya gubernur cukup dipilih di PRP jadi ini kenapa karena apa itu pendapat pendapat pakar ya ini yang menurut saya perlu kemuliaan dibahas dibahas kembali tapi yang yang paling penting daripada itu adalah kita kan masih dalam proses perjalanan pendidikan politik bangsa ini ya buat saya sih yang harus ditagi adalah kepada orang ini terus menerus adalah sejauh mana mereka ikut berpartisipasi untuk mendidik masyarakat ini dan sejauh mana makin banyak orang yang menyadarkan masyarakat tentang hak-hak mereka sehingga kalau kemudian secara terus menerus kita mau saja untuk terus ditipu terus kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara ini akan terus-terus seperti ini jadi kalau kemudian pertanyaan di arah sistem mana yang paling tepat pakar yang paling tahu tapi pilihan-pilihan itu menurut saya menarik untuk didiskusikan semangat ekonomi daerah itu satu-satu sudah ditarik semua di sentralisasi kembali ke pusat tapi kalau menarik juga kalau balik ke sistem dulu terjadi perperangan antara Gen Z hari ini lawan generasi 98 ini malah saya yang ingin bertanya Gendry pengennya gimana sebelum saya kalau saya saya nggak tahu juga saya takut diserang sama Gendry kalau kondisi hari ini partisipasi politik menurun kita tahu kondisi hari ini sudah jadi fakta di lapangan kita bahas tadi duit sudah main kalau kondisi sistemnya daripada kita munafik-munafik gini yaudah kita bikin tutup kayak tahun penelapan lagi ya nggak sih dengan dulu ini pikiran gen Z ini ini kalau dipopulerkan ini pikiran Gen Z mengembalikan jangan diklaim gitulah jangan diklaim gitulah tapi kan ini perlu dipertimbangkan maksud saya perlu dipertimbangkan karena bang waktu zaman Paswarto pertumbuhan ekonomi bagus kalau kita mau ngejar 2045 Indonesia emas kita harus bisa pakai pola yang itu ini kan perlu dipertimbangkan namanya kan ya tes-anti-tesalah kita bahas di sini Gen Z yang punya pikiran ini harus di ya gini tapi juga gini jangan kemudian melihat yang misalnya yang baik-baiknya saja betul kan di masa itu kan juga banyak hal-hal yang ya tenang kenapa sampai sampai di sana gitu kan kenapa apa misalnya orang-orang baik yang nggak jadi naik gara-gara otoritarisme apa ya otoritarisme di atas gitu kan juga banyak bisa jadi dari dua sistem ini dikawinkan kita dapat sistem baru yang mungkin lebih menarik gitu bang jadi apa mesti yang pertama dulu sebenarnya yang harus kita apa namanya kalau niat baik dari atau dari apa penyelenggaran negara seluruhnya ya sejauh mana kita bisa mengawal bersama baik pemerintah maupun DPR bisa apa melahirkan undang-undang serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat jangan sampai seperti lima tahun terakhir ketika kemudian terjadi penghancuran hukum terjadi kemudian setelah hukum dihancurkan lalu kemudian kebijakannya kebijakannya juga kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kemudian biar kemudian masyarakat miskin kemudian masyarakat miskin itu dibagi-bagi dengan sembako kemudian agar dia bisa kampanye kan gitu-gitu kan jadi niat baik ini yang paling perlu dikawal bersama saya kira hari ini apa literasi politik masyarakat sudah cukup jangan-jangan jangan-jangan ya menurunnya partisipasi ini karena tingkat literasi politik masyarakat itu sudah semakin baik kalau istilah aktif bukan tingkat literasi yang bagus banget FOMO sekarang FOMO ya jangan-jangan karena mereka sudah mulai paham dengan itu maka kemudian apa namanya malas malas antipati muncul kemudian apa tapi memang perlu reset lebih dalam kita perlu cari tahu yang 50 datang ke TPS ini siapa yang 40 tidak ada ini siapa itu perlu di reset juga ketahuan kan berapa persen genzi milenial silahkan kalau kalau partisipasi pilpres saya kira nanti kita lihat lah ya tapi persis saya tidak akan serendah ini ini kalau pilkada ini karena-karena ini tapi kan kalau kita ngomongin pilpres kalau saya bang kan sekarang sudah kembali wacana seperti habis tadi kan mengembangkan enggak apa saya mau wacanakan gitu saya dikejar sama aktifis-aktifis benar tapi ini salah satu yang muncul boleh saja boleh-boleh saja kan kemudian kembali kaderisasi partai betul saya lihat sekarang kan aktifis-aktifis kan enggak jadi pemain politik dia kaderisasi ini jalan bang karena karena itu tadi bang karena yang banyak uang tadi tuh jadi aktivis itu dimana latak sekarang tukang bikin antar baliho ya kan banyak sekarang bang ya kan sistem deoperasi gini junior lawan-lawan senior bang itu hal biasa ya sekiranya asal kemudian fair kan ya itulah jadi kalau mau kita apa namanya mau kita lihat sekarang memang banyak yang meminggungkan kita banyak variable-variable yang kita tidak ketahui yang tidak yang berkembang ini seluruhnya karena karena perkembangan yang tidak bisa kita hentikan jadi gini dulu malangkali ya pencerdasan semacam pesan kepada masyarakat itu bisa dikontrol karena dia ada saluran-saluran yang bisa dia kendalikan karena lewat fair sekarang kompleks dan kita tidak menguasai dengan baik seluruhnya misalnya gitu kalau mau literasi dipaksa seluruh membaca sementara ketahuis tadi ada habit dari generasi baru yang agak kurang membaca tapi suka menonton apakah kemudian literasi itu sudah ada suka ada konten kan gak suka membaca kalau tidak suka membaca kemudian apa yang disukai jadi membuat hal penting menjadi menarik menurut saya adalah PR apa hal penting misalnya literasi literasi pendidikan politik kalau itu memang hal penting bagaimana caranya agar ini menarik dan sampai ke masyarakat maka kemudian konten-konten segala macam konten tiktok konten instagram harus jangan terlambat hanya yang konten yang merokalitas hanya ada di tulisan-tulisan di buku dan di majalah atau media cekak saja bang pesan terakhir nih bang cukup dilematis kita closing dulu bang kita tidak menyimpulkan apa-apa dan kita apakah kita menjadi bingung ini kan untuk nambang awasan minimal pandangan bang bagaimana nanti dari kecamatan bang bagaimana cara meningkatkan partisipasi 2029 jadi saya kira gini ya bukan bagaimana cara meningkatkan partisipasi partisipasi meningkat itu saya kira biarlah menjadi dampak dari apakah masyarakat merasa perlu mengikut pemilu ini adalah PR biar itu menjadi dampak tapi kemudian yang perlu dilakukan adalah sejauh mana penyelenggara pemilu misalnya betul-betul independen tapi itu harus dimulai dari ketika penyelenggara pemilu ini dibentuk jangan lagi sampai kemudian intervensi pemerintah cukup besar untuk menentukan penyelenggara pemilu yang dudukkan penyelenggara di DPR makanya di DPR semua macam nah kalau ini kan mesti jadi kalau ada politik hukum yang kuat dari pemerintah misalnya taruh lah misalnya sekarang Prabowo punya niat baik istilahnya dalam terakhir ini akan niat baik ya atau politik hukum yang berpihak kepada demokrasi tadi itu akan besar pengaruhnya untuk perbaikan ini tapi kalau enggak maka kerusakan ini akan berlanjut dan kita ketemu lagi nanti kita 5 tahun lagi kita akan semakin bingung dan tidak menyimpulkan apa-apa lagi kecuali dibuat sistem demokrasi 1998 sebagai aktivis sebagai yang sebagai apa sebagai yang ikut 98 pasti saya akan menolaknya ini biar jadi dinamika politik jadi biar ada diskusi bang jadi kekurangan hari ini bisa ditutupi dengan kejadian waktu dulu begitu juga sebaliknya dari setahun dulu kita ambil baiknya sekarang kita ambil baiknya pas 100 tahun nanti Indonesia kita udah sempurna dalam sisi ini pas 100 tahun Indonesia kita sudah tidak ada anak cucu kita nonton kita ini ya terima kasih banyak sana semuanya dari seluruh Indonesia terima kasih banyak Bang Heng yang udah ada pada hari ini membuka cakrawala kita menambah insta kita thank you juga Mbak Riki yang udah selalu setia walaupun saya gak ada kemarin dia tetap hadir tapi besok persoalan politik-politik sejarah kita harus Bang Heng ini juga boleh-boleh karena beliau pelaku sejak ada hal-hal yang menarik beliau salah satu jurnalis sejarah juga kan terima kasih sebetulnya tahu tapi takut bicara politik sebetulnya jadi jurnalis yang takut bicara politik Bang Heng jangan diklaim gitu penutupnya Bang enak kita karena beliau sangat hati-hati karena ini bicara negara kita Bang Heng siap terima kasih buat semuanya jangan lupa subscribe dan share kalau mau kasih masukan silahkan kirim masukan di kolom komentar apa yang kita undang dan topik kita apa terima kasih terima kasih banyak Assalamualaikum berusaha kita ya terima kasih terima kasih terima kasih